If I got locked away, and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? Ketika pertama kali masuk ke The Bistro Restaurant, saya langsung disambut oleh hiasan barang-barang antik nan cantik yang diletakkan pada dindingnya. Suasana restoran pun terasa begitu homey dengan berbagai furniture bergaya klasik dan tampak elegan. Nah, sekarang di depan saya ini sudah ada garlic prawn and beef chorizo salad. Wow, spesial dari The Bistro. Nah, di sini kita akan langsung coba aja appetizer-nya. Appetizer spesial dari The Bistro Restaurant adalah garlic prawns dan chorizo, yang di atasnya di hiasi salad yang segar sekali. Wow, Bodi memang bener-bener enak. Di sini semua rasanya itu light ya, tapi karena mereka punya rasa yang light, jadi saat digabungkan jadi satu, pastinya jadi enak di mulut pemblen jadi satu ya. Di sini pembuatannya juga gampang sekali. Pertama yang diproses adalah garlic prawn-nya. Garlic prawn-nya di sini dicampur dengan sausage atau sosis beef chorizo namanya. Ini ditumis dengan bawang putih dan bawang merah. Jadi ditumis sampai harum, baru nanti dimasukkan kaldu, kaldu sayuran, kaldu ikan juga. Nah, setelah itu ditambah lagi dengan mustard. Beef chorizo-nya gurih sekali. Makanan kedua yang akan saya coba adalah tuna and olive tartan. Wah, sepertinya menu ini cocok untuk sarapan, Bodi. Dan main course yang ditunggu-tunggu udah datang, Bodi. Ini dia, Singaporean laksa. Presentasinya menarik dan kuahnya yang sangat menggoda lidah. Jadi gak sabar pengen cipin. Bodi, depan saya ini udah ada laksa, Singaporean. Dan juga, ini ada tuna, olive. Tuna, olive. Nah, pertama sih sebenarnya saya mau nyoba yang laksanya dulu ya. Laksa, Singaporean. Nah, sekarang kita cicipin. Ini dia menggunakan mie. Nah, Bodi. Sebenarnya agak sedikit berbeda di rasa ya. Karena namanya rasa Singapore, dia rasanya itu tidak terlalu strong. Ya, di sini rasanya itu dia bumbunya light sekali. Ringan sekali. Ada rasa asinnya, ada rasa gurihnya. Tapi tidak terlalu, apa ya namanya, pekat gitu di lidah kita. Nice banget. Nah, kita cobain yuk. Bread with tuna and olive. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. Rotinya ini, wah, walaupun tebal, tapi lembut di dalam. Crunchy di luar. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. I love this tuna. Hmm. 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 Wah, Bodi. Sudah ada tiga makanan yang fabulous banget di depan saya. Hmm. Sweet dessert. Oh my God. Sini ada peach melba, ada coklat mousse, dan juga klasik apple tartart. Wow. Langsung aja kita coba. Uh. Nah, dessert pertama yang akan saya cicipi adalah traditional apple tartart. So good. So yummy. Nah, Bodi. Jadi disini manisnya dari apple sauce ini dicampur dengan cinnamon atau kayu manis. Wow, bener-bener. Jadi, klasik apple tartartang yang luar biasa. I like it. Next, kita masih ada peach melba. Dessert kedua, yaitu peach melba. Dengan tambahan ice cream vanilla yang lembut sekali. Let's move in, gang, and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn. Let's move in, gang, and get it on. We got this king sense to ourselves. Don't have to share with no one else. Vanilla ice cream. Nah, di bawahnya ini, ada rotinya juga. Rasa dari dessert ini begitu segar foodie. Dengan kombinasi buah peach dan saus raspberry. Perfect. Oh, oh. I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be all right if you keep me next to you. You don't know about me, but I'll bet you want to. Everything will be all right if we just keep dancing like we're. We're going to. And dessert terakhir yang akan saya cicipi adalah chocolate mousse. Chocolate mousse. Foodie, chocolate mousse-nya padat banget. Dan rasa coklatnya begitu pekat. Apalagi kalau ditambah dengan saus coklat semakin melting di mulut. Foodie, so fresh. Benar-benar. Mwah, beautiful. Fashionista pasti suka aksesoris dong? Nah, sebentar lagi saya akan kasih referensi gelang keren untuk cewek dan cowok. Tetap di Food and Fashion ya. Cek quanding dough, wahy, wahy, wahy. So. And you said this to me. So, sebelum dengan 보식. Begir to to be tayah. Begir. And you said this thing.